Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tia Rujandari dari Prodi S1 Farmasi disini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila Pancasila artinya 5 dan Sila artinya dasar jadi Pancasila adalah 5 dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat terus disini ada beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat antara lain yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan dan toleran percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan itu ada ini adalah konsep dasar paling sederhana tentang percaya kepada Tuhan dan toleran adalah sikap saling menghargai, menghormati menyampaikan pendapat, pandangan kepercayaan kepada antara sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri yang kedua itu ada gotong royong gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan dan menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama yang ketiga itu ada musyawarah musyawarah itu merupakan upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar yang menyangkut urusan keduniawian yang keempat itu ada solidaritas atau kesetia kawanan sosial suatu keadaan di mana suatu hubungan keadaan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada faktor perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama diperkuat oleh pengalaman-pengamalan emosional bersama nah terus nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notanagoro itu antara lain ada kausa materialis yang kedua itu ada kausa formalis yang ketiga itu ada kausa efesien yang kelima itu ada kausa finalis merupakan penyebab lahirnya negara kebanggaan Republik Indonesia maka penyimpangan terhadap nilai Pancasila berakibatkan terancamnya kelangsungan negara sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh